Oke selamat datang di video pada pertemuan ke-7 kali ini Di bahasan kali ini kita akan belajar hal yang lebih menarik lagi yaitu controller PID Jadi di materi sebelumnya Anda sudah belajar mengenai respon sistem kontrol terhadap perangsangan ya terhadap input Kemudian di bahasan kali ini PID kita akan bahas Jadi sebetulnya PID itu adalah suatu metode ya Proposional, integral, dan differential yang kegunaannya adalah untuk meningkatkan performa suatu sistem kontrol Dalam artian kita bisa bikin respon transient dari suatu sistem kontrol itu lebih cepat Kemudian sistemnya bisa lebih stabil juga Nah steady state errornya juga bisa kita tekan Jadi input yang kita masukkan ke suatu sistem kontrol itu bisa diproses dengan lebih akurat dengan menggunakan PID ini Nah jadi PID ini sangat penting buat Anda pahami Paling tidak Anda paham lah bagaimana aplikasinya dan cara pengaturannya Nanti kita juga akan bahas di video ini Aplikasinya ada di pengendalian autopilot ya Autopilot pada pesawat aeromodeling Nah yang Anda lihat di layar Anda saat ini adalah diagram blok dari sistem PID Jadi RT ini inputan ya Atau inputan yang dimasukkan atau nilai yang diinginkan Agar suatu sistem kendali itu melaksanakan fungsinya mencapai nilai ini Nah kemudian sinyal tadi yang kita inputkan Itu akan diproses oleh kontroler Nah di dalam kontroler itu ada suatu sistem yang namanya PID Proposional, Integral, dan Diferensial Nah programnya itu sebetulnya adalah suatu persamaan matematika seperti ini Yang pertama ada persamaan perkalian biasa ini Ada bilangan natural Fungsi E fungsi T ya Anda perhatikan E fungsi T ini adalah sinyal error disini Jadi bukan bilangan natural ya Sorry saya tadi salah sebut Jadi E fungsi T ini Jadi error disini terhadap waktu Kemudian ini dikalikan dengan konstanta proporsional KP Kemudian kalau yang integral Integral fungsi error terhadap waktu ini diintegralkan Kalikan dengan konstanta integral dan begitulah Diferensial Nah jadi proportional, integral, dan differential ini memiliki fungsi masing-masing Ada yang fungsinya untuk menekan fase transientnya Sehingga momen ketika Kalau Anda ingat ya Kalau Anda ingat grafik respon sistem terhadap waktu Itu Anda perhatikan kan ada yang dia Kalau redamannya 0 Dia sistemnya terus berosilasi Sehingga sistemnya tidak stabil Nah itu diatur oleh PID ini Jadi masing-masing P, I, dan D ini punya fungsi masing-masing Ada yang fungsinya untuk memperkecil jarak respon Sehingga responnya bisa lebih cepat Ada yang fungsinya untuk mengurangi steady state error Bahkan ada fungsinya untuk memprediksi error apa yang akan terjadi Nah hasil dari PID ini nantinya akan digabungkan Sehingga menghasilkan luaran Oke Nah luaran tersebut itu dengan sensor Itu feedbackkan lagi Dikembalikan lagi Dicocokkan dengan masukannya Apakah sudah sesuai atau belum Kalau belum nanti PID akan bekerja lagi Sampai nilainya Sesuai dengan nilai inputan Jadi Y fungsi T Ini adalah nilai outputnya Nilai output ini dibaca oleh sensor Kemudian dikirim lagi ke Kontroller Untuk dibandingkan dengan nilai Inputan yang sudah dimasukkan tadi Jadi ini PID merupakan controller mekanisme umpan balik Yang biasanya dipakai pada sistem kontrol di industri Controller PID secara kontinu menghitung nilai kesalahan Sebagai beda antara set point yang diinginkan Dan variable process terukur Nah itu yang sebelumnya saya jelaskan tadi Jadi controller itu mencoba untuk meminimalkan nilai kesalahan setiap waktu Jadi setiap fungsi waktu tadi Berubahnya waktu bisa sepersekian detik Itu prosesnya iteratif ya Berulang terus Yang tujuannya adalah untuk meminimalkan error yang muncul Jadi nilai error tersebut diminimalisir terus Sehingga Ketika nilai errornya mencapai 0 Artinya apa? Artinya sistem sudah mencapai nilai input Atau sesuai dengan nilai yang diinginkan Nah Representasi secara matematis ini ditunjukkan oleh Ini Anda perhatikan U fungsi T sama dengan Konstanta proportional Karikan error Tambah konstanta integral Karikan integral dari errornya Tambah konstanta referensial Dikali Turunan dari error Turunan pertama Nah jadi maksudnya Turunan ini adalah rate of change Jadi perubahan Jadi errornya itu apakah berkurang atau bertambah Nah disini Kp Ini Kp ini artinya adalah gain proportional Nah ini parameter tuning Tuning itu Ini Tuning itu kita mengatur nilai Kp ini Sehingga suatu sistem tersebut akan bergerak Mencapai kestabilan Akan cenderung untuk mencapai kestabilan Jadi itu namanya tuning Jadi kita mengatur Supaya Kinerja sistemnya Semakin optimal Nah itu kita mengaturnya dengan apa Dengan mengubah nilai Kp Ki dan Kd Oke ya Jadi next P Itu bertanggung jawab Proporsional Itu bertanggung jawab Untuk nilai kesalahan saat ini Contohnya jika nilai kesalahan besar Dan nilai positif Maka keluaran kontrol juga besar Dan positif I bertanggung jawab Untuk nilai kesalahan yang sebelumnya Misalkan jika keluaran saat ini Kurang besar ya Kurang besar dari inputannya Berarti kan belum mencapai Nilai yang diinginkan Maka kesalahan akan terakumulasi Terus menerus Dan controller akan merespon Dengan keluaran yang lebih tinggi Nah itu fungsinya untuk integral Jadi controller akan memberikan keluaran yang lebih tinggi Kalau ternyata yang terbaca oleh sensor itu Nilainya lebih rendah dari inputan Yang kita berikan Kemudian yang diferensial ini bertanggung jawab Untuk terjadinya kemungkinan nilai kesalahan yang akan datang Nah jadi nilai kesalahan tadi Yang sudah terbaca itu akan dievaluasi oleh Diferensial Komponen diferensial dalam controller tersebut Sehingga sistem dapat Memprediksi Kira-kira ada di rentang berapa perubahan Errornya Jadi urutannya Ini faceback lagi Jadi setelah kita memodelkan sistem Kemudian kita menganalisis sistemnya Nah baru kita mengendalikan sistemnya Jadi di PID ini kita ada di fase ketiga Yaitu pengendalian suatu sistem Fase analisa itu adalah fase ketika kita Memperoleh grafik Grafik respon suatu sistem Kalau kita berikan rangsangan Berapa kira-kira Waktu delaynya Kemudian berapa lama dia mencapai Steady state Kondisi steady state Kemudian kondisi transiannya berapa lama Steady state errornya berapa Itu analisinya Kemudian untuk mengendalikannya Kita menggunakan PID Nah ini jadi Dari analisa respon sistem yang telah kita lakukan Bagaimana respon sistem yang kita inginkan Apakah sesuai Apakah tidak sesuai Kalau tidak sesuai Caranya kita tambahkan controller Jadi fungsi controller itu Untuk mengendalikan sistem Dengan memanipulasi sinyal error Ya ingat ya Controller itu Cara kerja adalah Memanipulasi sinyal error Sehingga Respon sistem atau output Itu sama dengan yang kita inginkan Atau input Ini Jadi letak controller Kalau di dalam diagram block Itu ditunjukkan oleh tanda ini ya Yang saya lingkari disini Jadi sinyal error tersebut Diproses oleh controller Artinya apa Sinyal error itu penting Sinyal error itu penting Untuk Untuk sistem Kontrol itu Kontrol tersebut Supaya bisa mengatur nilai outputnya Supaya bisa diatur nilai outputnya Agar Sama dengan Set point atau input yang diinginkan Controller itu sendiri Bisa diartikan sebagai otak dari sistem Ya Itu controller Ia menerima Sinyal error Bagi input Lalu menghasilkan sinyal Keluaran Atau sinyal kontrol Bagi Output Nah ini untuk Respon suatu sistem Analisa Terhadap respon suatu sistem Itu biasanya kita Evaluasi dari Tiga ya Tiga sisi Pertama Kestabilannya Kemudian Respon transennya Kemudian Steady state errornya Anda lihat disini contohnya Apabila kita memiliki Suatu sistem kendali Kemudian Rangkah yang kita lakukan adalah Menguji Atau Mengetes ya Bagaimana Respon yang terjadi pada sistem tersebut Kalau kita beri Nilai Masukan tertentu Apakah nilainya stabil Atau tidak stabil Misalkan ini Stabil Karena respon transennya Diusalkan MP 0% Atau sekecil mungkin TR TP TS Nah ini sudah kita bahas ya Rise time Peak time Settling time Anda silahkan Buka video Sebelumnya Kalau sudah lupa Nah kalau error steady state nya 0 Berarti tidak ada error steady state Artinya Nilai inputan Dan nilai keluaran Sudah Sama Dan sistemnya berarti Sudah oke Nah ini untuk Controller proporsional ya Jadi controller proporsional Itu dikenal juga sebagai Gain Atau penguatan Jadi sinyal yang masuk itu Dikuatkan Sehingga menghasilkan Luaran Apa sih sebenarnya Kontroller proporsional ini Pengaruhnya Terhadap sistem Yang pertama Itu kita bisa menambah Atau mengurangi Kestabilan Dengan Memvariasikan nilai KP Selain itu Itu dapat memperbaiki Respon transien Khususnya Rise time Dan settling time Jadi grafik Respon sistem Terhadap Rangsangan Itu bisa kita Kita Kendalikan Dengan Mengatur Controller Proporsionalnya Jadi yang berubah Nanti adalah Rise time Dan settling time Kemudian Controller Proporsional ini Juga Dapat mengurangi Steady State error Jadi semakin besar Errornya Maka semakin besar Sinyal kendali Yang dihasilkan oleh Controller Jadi seperti ini Kalau kita hanya Mengaplikasikan Proporsional Saja Ya kan K1,2 Jadi stabil Sistemnya Kalau kita naikkan sedikit Maka dia jadi tidak stabil Kemudian ini adalah perbandingan Respon yang terjadi Ini anda lihat Ini step Kemudian Ini maksudnya input Di sini Input di sini PID controller Di sini Transfer functionnya Kita ini Kita buat Nah Transfer function ini Sebetulnya ada di dalam Satu hardware juga Di dalam Kalau misalkan dia di Controller Pesawat air modeling Ya ada di Arduino Ardupilotnya Ada di sistem Arduino Arduino itu microcontroller Jadi Arduino itu merah Jadi sebetulnya itu Komponennya namanya Microcontroller Jadi ini kita Program dalam Microcontrollernya Jadi ini Grafik contoh yang Tanpa controller Responnya lebih lambat Ketika kita udah atur Controller Proporsionalnya Respon Timenya Waktu responnya Bisa lebih cepat Sangat signifikan Nah kemudian Controller Integral Pengaruhnya Seperti apa Jadi pengaruh Ada Sistem Kalau kita Mengatur Controller Integral Ini yang pertama Adalah menghilangkan Error Steady State Kemudian Dampak negatifnya Sistem Sistem Memiliki respon Yang lebih lambat Dibanding Proporsional Dan itu dapat Menimbulkan Ketidakstabilan Karena Sifat dari Controller Integral Ini Menambahkan Orde Dari sistem Kalau Anda Kalau Anda ingat Kalau Anda ingat Suatu sistem Kendali itu kan Bisa kita representasikan Dalam suatu bentuk Persamaan Diferensial Nah persamaan Diferensial itu kan Kita lihat Berdasarkan Ordenya Kalau persamaan Diferensialnya Orde 2 Artinya dia Dalam persamaan Tersebut Ada 2 kali Proses pengintegralan Yang terjadi Ordenya 2 Kemudian Kalau order 3 Order 4 Dan seterusnya Order tinggi Nah itu akan Muncul Salah satunya Karena pengaruh Controller Integral ini Makin besar Ordenya Maka sistemnya Makin rumit Sehingga Memicu Ketidakstabilan Disini ada Juga Dijelaskan Perubahan Sinyal kontrol Sebanding dengan Perubahan error Semakin besar error Semakin cepat Sinyal kontrol Bertambah Atau berubah Ini Aplikasi Kontroler integral Respon Sistem Tanpa Kontroler Artinya dia Manual Responnya Kemudian Dengan Kontroler Dengan KP Sama dengan 2 Perubahan Dengan KI Sama dengan 1 Seperti ini Konstantin integral Jadi ini Kalau misalkan Kita mau hitung Kita cari Transfer function S per RS Setelah dapat Kita bisa hitung Error steady state-nya Jadi disini Anda lihat Perhitungan Dengan limit S-0 Dari transfer function ini Kita bisa peroleh Nilai dari Error steady state-nya Adalah 0 Hal ini Membuktikan Bahwa Penggunaan Kontroler integral Menghilangkan Steady state Error Yang terakhir Adalah Kontroler Derivatif Yang memiliki Pengaruh Memberikan efek Redaman Pada sistem Yang berosilasi Kemudian Memperbaiki Respon Transient Karena memberikan Aksi Saat ada Perubahan Error Jadi Respon Transient Itu akan Bisa Diubah Bisa Diperbaiki Dan menggunakan Kontroler Derivatif Kemudian Kontroler Derivatif Itu Memiliki Kekurangan Itu hanya Berubah Saat ada Perubahan Error Sehingga Saat ada Error Statis Atau Errornya Itu Sama Itu Derivatif Tidak Beraksi Artinya Apa? Derivatif Ini harus Digunakan Dengan Mekanisme Kontrol Integral Dan Proporsional Karena Besarnya Sinal Kontrol Itu Sebening Dengan Perubahan Error Atau Delta Semakin Semakin Cepat Error Berubah Semakin Besar Aksi Kontrol Yang Ditimbulkan Jadi Dia Mengontrol Suatu Sistem Kendali Berdasarkan Seberapa Besar Seberapa Cepat Error Tersebut Berubah Ada Tidak Perubahan Errornya Kalau Tidak Perubahan Error Kontrol Derivatif Tidak Aktif Yang Aktif Adalah Kontrol Proporsional Dan Integral Seperti Itu Tapi Kontrol Differential Ini Bisa Meredam Meredam Atau Memberikan Efek Damping Kepada Sistem Yang Fungsinya Sangat Berguna Kita Dengan Menggunakan Efek Damping Tersebut Jadi Fungsinya Controller Derivatif Nah Ini Anda Perhatikan Kalau Kita Menggunakan Controller P Dan Controller P Dan D Kalau Kita Menggunakan Proporsional Saja Anda Perhatikan Respon Itu Berusilasi Terus Menerus Artinya Sistem Tersebut Tidak Pernah Stabil Menuju Ke Arah Input Yang Kita Beri Sehingga Kita Perlu Kombinasi Antara Proporsional Dan Diferensial Disini Ditulis Konsanta Proporsional Satu Konsanta Diferensial Sama Dengan Satu Maka Maka Kita Bisa Peroleh Akar Persamaan Dari Laplace Transform Akar Persamanya Real Negatif Respon Saat Hingga Sama Dengan Nol Sisi Kiri Ini Pada Controller Proporsional Akar Persamanya Imaginer Respon Berasalasi Terus Menerus Nah Dengan Mengembangkan Dengan Mengembangkan Proporsional Integral Dan Diferensial Kemudian Kita Ambil Sisi Positif Dan Negatif Dalam Suatu Bentuk Kolaborasi Antara PID Maka Kita Bisa Memperoleh Sistem Yang Sangat Stabil Dalam Merespon Input Yang Kita Beri Jadi Dari Sisi Proporsional Yaitu Memperbaiki Respon Transient Integral Fungsinya Menghilangkan Error Sadistate Dan Diferensial Yaitu Memberikan Efek Redaman Jadi Sistem Yang Kita Proleh Itu Akan Robas Atau Akan Mumpuni Contohnya Ini Misalkan Ini Yang Sederhana Ada Model Fisis Ada Masa Disini Ditarik F Kemudian Ada Pegas Dan Ada Redaman Disini Model Matematikanya Kita Rumuskan Kemudian Ini kan Masih Didunamain T M Dx Per Dt Plus Ini Order Dua Artinya Ini Percepatan Kemudian Ini Kecepatan Ini K X Ini Jarak Percepatan Itu Ini Kemudian Ini Untuk Yang Redamannya B Kali Kecepatan Jadi Yang Menentukan Besar Kecilnya Nilai Suatu Redaman Itu Adalah Seberapa Cepat Atau Atau Nilai Kecepatan Dari Sistem Tersebut Bergerak Kemudian K Kali X Ini Pegas Sama Dengan F Jadi Ini Aksi Reaksi Sebetulnya Dari Persamaan Hukum Newton Oke Kemudian Kita Peroleh Fungsi Alihnya Kita Dapat Fungsi Alihnya Kemudian Fungsi Alih tersebut Kita Simulasikan Kita Simulasikan Dalam Suatu Program Ini Program Di Matlab Simuling Nah Disini Ada Coding Untuk Memasukkan Nilai Ini S Kwadrat Dengan Rator 1 10 20 Nah Anda Kalau Mau Belajar Pakai Ini Anda Pakai Software Namanya Matlab Anda Pakai Silahkan Pakai Itu Anda Buat Coding Jadi Kalau Ini Karena Keterbatasan Keterbatasan Fasilitas Dan Waktu Karena Hanya 2 SKS Yang Matlab Ini Anda Bisa Pelajari Sendiri Nanti Setelah UTS Saya Ajarkan Penggunaan PLC PLC Untuk Pemprograman Jadi Ini KP Sama Dengan 300 Konserta Proporsional Di sini KP Nah Kita Coba KP 300 Responnya Seperti Ini Nah Nilai KP Ini Kita Bisa Variasikan Dengan Mengubah Di sini Kolom Ini KP Value Kemudian Tadi Hanya Proporsional Kemudian Kita Masukkan Nilai Derivative Di sini Derivative Pada Sisi Pembilang Dan Penyebut Di sini Dimasukkan Di sini Nah Maka Grafiknya Akan Berubah Oke Anda Ingat Tadi Fungsinya Proporsional Memperbaiki Respon Transient Integral Menghilangkan Error Steady State Differensial Memberikan Efek Redaman Proporsional Mengaruhnya Di efek Transient Oke Ya Derivative Perannya Ada Di Redaman Yang Terjadi Oke Dilihat Di sini Osilasi Yang terjadi Akan Teredam Setelah Kita Menginputkan Nilai Derivative Kontrolnya Kemudian Integral Tadi ya Mengurangi Steady State Error Jadi Steady State Errornya Berkurang Di sini Ketika Kita Memasukkan Integral Artinya Apa Sistem Tersebut Merespon Dengan Lebih Cepat Dan Lebih Stabil Steady State Errornya 0 Nah Kemudian Transfer functionnya Akan berubah Menjadi Seperti ini Karena Kita Masukkan Proposional Integral Dan Differential Akan berubah Dan Grafiknya Akan jadi Seperti ini Sistem Akan lebih Cepat Merespon Inputan Dan Akan lebih Cepat Stabil Nah Ini Ini Adalah Contoh Controller PID Praktis Kalau Rangkaian Elektrikalnya Seperti ini Jadi Yang ada Di dalam Controller Untuk Mengontrol Suatu Sistem Yang terjadi Rangkaian Listriknya Seperti Inilah Ada Resistor Dan lain Sebagainya Ini Untuk Membentuk Suatu Controller PID Nah Permasalahan Dalam Penggunaan PID Itu Adalah Menentukan Nilai KI KP Dan KD Jadi Kita Menentukan Nilai Tersebut Kita Bisa Coba-coba Nilainya Kita Masukkan Secara Empiris Kemudian Kita Uji Sistemnya Kalau Pesawat Kita Masukkan Nilainya Kita Ubah Dan Pesawatnya Kita Terbangkan Apakah Pesawatnya Stall Ataukah Justru Pesawatnya Jadi Semakin Stabil Semakin Bagus Ada Juga Cara Dan Satu Lagi Dengan Metode Ziger Nicole Metode Metode Yang Digunakan Untuk Memperoleh Nilai KI KP Dan KD Nah Jadi Ini Dilakukan Basakan Eksperimen Dengan Memberikan Input Step Pada Sistem Dan Mengamati Hasilnya Jadi Sistem Harus Mempunyai Step Respon Berbentuk Kurva S Oke Banyak Sarat-saratnya Ini ya Nah Ini Metode Ziger Nicole Ini Sudah cukup Jelas ya Metodenya Saya Percepat Saja Nah Ini adalah Contohnya Bagaimana PID itu Diaplikasikan Pada Pesawat Aeromodeling Kita tahu Bahwasannya Pesawat Aeromodeling Ya itu Bisa Melakukan Beberapa Gerakan Yang pertama Pitching Kemudian Gerakan Rolling Dan Yawing Nah Kalau Pitching Dia Pesawatnya Mengangguk Gini ya Kalau Anda Pernah Naik Pesawat Beneran Anda Rasakan Anda Seperti Terdorong Kebelakang Kemudian Terdorong Kedepan Itu Pesawat Yang Anda Naiki Sedang Melakukan Gerakan Pitching Kemudian Kalau Gerakannya Miring Ke kanan Ke kiri Itu Sedang Rolling Kalau Dia Muter Gerakannya Berubah Itu Posisi Posisi Apa Dia Berputar Berputar Terhadap Sumbu Z Misalkan Ini Gambar Empat Ini Yawing Oke Nah Gerakan Pesawat Ini Itu Bisa Kita Atur Dengan Menggunakan Controll PID Nah Anda Perhatikan Bahwasannya Gerakan Paling Kritis Dari Suatu Pesawat Itu Adalah Ketika Dia Dalam Posisi Take off Dan Landing Itu Adalah Gerakan Kritis Kalau Ketika Sudah Ada Di Atas Itu Udah Aman Aman Aja Kita Bisa Pakai Autopilot Nah Masalahnya Adalah Ketika Kita Kan Landing Nah Bagaimana Autopilot Kita Atur Supaya Landing Nya Bisa Smooth Kadangkala Berapa Lintasannya Sebagai Pilot Berapa Seberapa Panjang Lintasan Yang kita Gunakan Untuk Landing Itu Nantinya Akan Mempengaruhi Respon Untuk Pesawat Tersebut Nah Dalam Sistem Kontrol Ada Kita Harus Pahami Pasal Apa saja Yang terjadi Ketika Pesawat Tersebut Landing Karena Ini Kasusnya Adalah Kita Mau Gunakan PID Untuk Melandingkan Pesawat Maka Kita Harus Paham Fase Apa Aja Yang Ada Di Sana Yang Pertama Ketika Fase Alignment Disini Anda Perhatikan Disini Alignment Kemudian Ada Fase Glide Slope Tracking Kemudian Flare Maneuver Touchdown Dan Taxing Pada Fase Alignment Ini Pesawat Terbang Terbang Bergerak Lurus Sejejar Dengan Perpanjangan Garis Landasan Pada Ketinggian Yang Konstan Jadi Ini Belum Mengalami Kenaikan Maupun Penurunan Ketinggian Atau Algecut Nah Pada Fase Alignment Ini Pesawatnya Jalan Terbang Lurus Alignment Kemudian Masuk Ke Fase Glide Slope Tracking Apa Glide Slope Tracking Itu Kondisi Pesawat Ketika Pesawat Terbang Mengikuti Lintasan Garis Lurus Tapi Dia Menurun Dengan Sudut Konstan Ya Sehingga Dia Turun Tapi Pesawatnya Tetap Berada Lintasan Lurus Di atas Di atas Lintasan Di sini Ada Penurunan Algecut Atau Ketinggian Nah Gerakan Yang Semula Nilainya Itu Konstan Garis Lurus Biasa Ini Akan Membentuk Nilai Parabola Ia akan Menurun Sehingga Setelah Itu Pesawat Ketinggian Tertentu Masuklah Kita Ke Fase Flare Manoeuvre Jadi Fase Flare Manoeuvre Terjadi Ketika Pesawat Terbang Telah Mendekati Lintasan Sudut Kemiringannya Diperkecil Sampai 0 Derajat Artinya Dia Mulai Sudut Kemiringannya Sudut Kemiringan Lintasan Ini Maksudnya Ini Menyudut Kemudian Ini Sampai 0 Derajat Lagi Jadi Sehingga Lintasan Menurun Itu Bukan Lagi Berupa Garis Eksponensial Sehingga Lintasan Menurun Bukan Lagi Berupa Berupa Garis Lurus Seperti Alignment Ini Tapi Sudah Membentuk Eksponensial Seperti 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 Fase Flare Maneuver Kemudian Tuxing Itu adalah Fase Ketika Pesawat Terbang Menyentuh Landasan Sehingga Pesawatnya Nanti Lama-lama Akan Berhenti Karena Proses Breaking Sistem Atau Pengaraman Jadi Itu Fase Fasanya Nah Bagaimana Untuk Hardware Yang terlibat Khususnya Pada Pesawat Aeromodeling Disini Kita Lihat Ini Ada Ardu Pilot Jadi Ini Kontrollernya Kemudian Ada Telemetry Motor Servo Kemudian Ada ESC Atau Electronic Speed Control Ada GPS Dan Motor Brushless Untuk Telemetry Fungsinya Adalah Melakukan Pengukuran Jarak Jauh Dan Pelaporan Informasi Ke Pilot Atau Perancang Atau Operator Sistemnya Nama-nya Telemetry Tele Artinya Jarak Jauh Kemudian Dari Kata Metron Pengukuran Jadi Telemetry Itu Teknologi Yang Memungkinkan Pengukuran Jarak Jauh Dan Pengukuran Tersebut Informasinya Dilaporkan Kepada Pilot Pada Si Operator Tugas Telemetry Ini Ardu Pilot Ini adalah Micro Controller Nah Disinilah Yang akan Kita Program Nantinya Kita Akan Program PID Di Ardu Pilot Kemudian Ada ESC Electronic Speed Control Ini Adalah Driver Penggerak Untuk Motor Brushless Ini Jadi Motor Brushless Ini Tidak Bisa Bergerak Kalau Tidak Ada Electronic Speed Control Ini Adalah Driver Ini Sebagai Jembatan ESC Ini Jembatan Antara Ardu Pilot Motor Motor Brushless Nah Diagram Bloknya Seperti Ini Jadi Kita Gerakan Pesawatnya Mau kita Atur Sebagaimana Demikian Rupa Dengan Pemprograman Di Micro Controller Kemudian Sini Ada Remote Control Dan Receiver Sinyal Dari Remote Control Diterima Receiver Kemudian Diteruskan Ke Controller Anti Controller Itu Akan Mengatur Aktuator Aktuator Ada Motor Brushless Dan Motor Servo Motor Brushless Biasanya Untuk Mesin Motor Servo Untuk Pengendalian Sayap Sayap Pesawat Nah Kemudian Apa Plannya Apa Yang Dikendalikan Karena Aktuator Ini Bekerja Maka Efeknya Adalah Pada Sistem Tersebut Posisi Sayap Aileron Dan Elevator Itu Bisa Kita Atur Sehingga Kalau ini Berubah Maka Gerakan Pesawat Di Atas Ketika Mengudara Itu Akan Berubah Nah Itulah Yang Dibaca Oleh GPS Sensor GPS Sensor Ini Sensor GPS Ini Akan Mengirimkan sinyal ke Ardupilot Nah Di Ardupilot Tersebut Controller Kontroller Kontroller Kontroll tersebut Nanti Nanti Akan Bisa Mengatur Bagaimana Motor Brushless Itu Akan Berputar Berdasarkan Rancangan Gerak Yang kita Inputkan Jadi Sistem Close Tersebut Wiringnya Seperti Ini Motor Brushless ESC Ini Ada Baterai Nah Baterai Ini Diparalel Untuk Sebagai Power Supply Ke Propeller Ke Motor Brushless Ini Dan Juga Sebagai Power Supply Ke Kontrollernya Nah Disini Ada Telemetri Telemetri Ada Yang Mengirim Dan Menerima Menyal Dua Arah Telemetri Ini Ada Yang Terhubung Ke Laptop Kemudian Ada Remote Control Remote Control Itu Nantinya Akan Connect Ke Receiver Receiver Itu Akan Connect Ke Ardu Pilot Ini Jadi Ardu Pilot Ada Kabel Sambungan Yang Mengarah Ke Motor Servo Dan Juga Propeller Nah Jadi Bagaimana Pengaturan PID Jadi Kita Atur Ada Software Mission Planner Ada Pengaturan Untuk Servo Ada Yang Pengaturan Untuk Berbagai Jenis Gerakannya Tadi 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 kan Kita Di awal Sudah Tau Ya Gerakannya Ada Roll Ada Pitch Untuk Melakukan Gerakan Pitch P I Berapa D Berapa Gerakan Roll P I Berapa D Berapa Ini Sudah Bisa Kita Atur Dengan Menggunakan Mission Planner Kalau Mau Kita Atur Lagi Lebih Dalam Kita Masuk Ke Software Arduino Kita Atur Disana Transfer Function Kita Ubah Kita Bisa Buat Pesawat Dengan Karakter Kontrol Yang Berbeda Memodifikasinya Seperti Itu Nah Ini Adalah Perbandingan Landing Manual Dan Otomatis Grafik Perubahan Ketinggian Terhadap Waktu Pemujian Dan Mode Manual Ini Tidak Pakai PID Ini Pakai PID Lebih Smooth Oke Demikian Video Untuk Kali Ini Yaitu PID Semoga Menambah Pengetahuan Anda Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Di Video Lainnya Terima Ke Ya A Ya Terima kasih telah menonton!